Intro Untuk presentasi selanjutnya yaitu oleh Widya Priyohita mahasiswa SDO Global Public Police Universitas Ramadha, Moskow dengan jurnal presentasi pergensi pembentangan studi Intelijensi Bagi Indonesia kepada Saudara Widya Priyohita kami persiapkan sambil menunggu persoalan teknis terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi pada hari ini yang terhormat Bapak Dutal Besar beserta gejarannya, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada saat memperoleh tawaran untuk presentasi disini saya tanya kepada Saudara Iksan sebenarnya apa goal yang ingin dicapai dari perusahaan kesehatan ini salah satunya adalah memberikan informasi kepada pelajar dan mahasiswa di Indonesia seberapa strategis Rusia sebagai negara tujuan studi nah pada kesempatan ini saya ingin sharing kenapa Rusia menjadi pilihan yang menarik dan isu apa yang bisa dipilih saya pribadi kenapa memilih Rusia karena sejauh pengelamatan saya ilmu sosial di Indonesia itu cenderung western and american minded jadi kita terlalu banyak merujuk ke pengembangan ilmu sosial di Amerika dan Eropa sudah saatnya kita mulai mencari cara pandang baru sebagai alternatif referensi bagi Indonesia nah oke kalau kemudian kita sudah pilih Rusia topik apa yang kira-kira bisa kita pilih saya kira ada tiga poin kunci yang pertama yaitu topik yang unik topik yang strategis dan yang ketiga topik yang prospektif unik maksudnya tidak banyak dipilih tapi itu penting penting tidak hanya untuk saat ini tapi untuk depan dan setelah saya pikir-pikir pilihan saya jatuh pada studi intelijen kenapa? simple bayangan saya soal Rusia adalah bayangan saya soal komunisme dan KGB jadi kalau mau belajar komunisme datanglah ke Rusia ternyata saya salah komunisme sudah tidak lagi eksis disini ketika ingin belajar intelijen belajarnya salah satunya ke Rusia saya kira ini pasti benar karena KGB yang kemudian berevolusi masih tetap salah satu yang terbaik di Rusia judul kesempatan saya tak kenal maka tak sayang urgensi pengembangan studi intelijen bagi Indonesia kita punya persepsi yang negatif terhadap intelijen oleh karena itu kita tidak mau terlibat lebih jauh persoalan intelijen karena intelijen identik dengan tangkap-menangkap culik-menculik bunuh-membunuh terus kemudian dulu ada istilah telik sandi ada mata-mata kita anti pada hal-hal yang semacam itu tapi benarkah memang intelijen demikian presentasi 10 menit ke depan akan mengulas apa itu intelijen sebuah strategis studi ini ke depan dan apa manfaatnya bagi Indonesia poin pembahasan ada 8 mungkin nanti berapa saya skip karena waktu yang singkat pertama yaitu nilai strategis studi intelijen yang kedua poin-poin kunci dalam studi intelijen yang ketiga kangkas studi intelijen keempat dinamika intelijen di dunia internasional dan di Indonesia kemudian intelijen sebagai bidang studi baru yang terbuka tujuh tantangan dan peluang pengembangan studi intelijen di Indonesia dan yang terakhir adalah kesimpulan ini beberapa kata yang muncul ketika ditanya soal intelijen intelijen adalah soal analisis soal terorisme soal globalisasi dan lain sebagainya ya saya mulai dengan nilai strategis studi intelijen jadi dua dekade terakhir banyak tenaga dicurahkan kepada isu ini baik oleh kalangan politik kalangan akademisi riset dan lain sebagainya kenapa setidaknya ada 4 faktor yang menjelaskan peningkatan perhatian publik atas isu intelijen saya mengutip Wijayanto, Lee, dan Keliat tiga orang peneliti ini adalah salah satu peneliti yang sangat produktif untuk isu intelijen di Indonesia satu alasannya adalah berakhirnya perang dingin dulu fungsi intelijen itu fungsi apa ya yang melekat dalam kondisi perang untuk mencari informasi kekuatan lawan dan lain sebagainya nah berakhirnya perang dingin ini kemudian menuntut adanya reposisi perang intelijen kita harus pembincangan kembali apa fungsi intelijen di masa pasca perang dingin yang kedua reformasi sektor keamanan akibat meluasnya demokrasi HAM dan kebebasan warga negara meningkatnya isu demokrasi dan HAM menuntut adanya isu akuntabilitas dalam dunia intelijen bahwa selama ini intelijen tidak apa ya antitax yang tidak tersentuh tidak lagi bisa dipertahankan harus jelas perilaku intelijen itu apa namanya bagaimana itu dipertanggungjawabkan terus kemudian bagaimana mereka bertindak soal budgeting dan lain sebagainya yang ketiga itu revolusi teknologi informasi dan komunikasi saya kira ini menarik dulu kendala yang dihadapi intelijen adalah kesulitan mendapatkan informasi karena itu kemudian dibutuhkan banyak mata-mata untuk dikirimkan ke berbagai negara mencuri informasi dan lain sebagainya tapi setelah ada revolusi teknologi informasi dan komunikasi masalahnya justru berbalik bukan lagi kelangkaan informasi tapi keberlimpahan informasi dengan semakin banyaknya informasi problem yang muncul kemudian menjadi baru yaitu bagaimana memilih dan memilah bagaimana memprioritaskan informasi yang penting dan tidak sehingga kemudian informasi itu bermanfaat bagi pengambilan kebijakan yang keempat yaitu peristiwa 11 September 2001 pasca peristiwa ini kemudian terorisme muncul sebagai ancaman baru pada tingkat global setidaknya ada dua hal perhatian publik pada dunia intelijen ya sasarannya ada dua hal yang satu yaitu efektivitas kerja intelijen setelah pasca perang dingin setelah ada revolusi teknologi informasi dan komunikasi bagaimana intelijen tetap relevan karena peran intelijen yang dulu dimainkan yaitu apa namanya menyediakan informasi saat ini sudah bisa dilakukan oleh banyak pihak melalui media sosial melalui media elektronik sehingga intelijen bukan satu-satunya pemain kunci kembali nah di saat situasinya demikian bagaimana membuat intelijen tetap efektif yang kedua adalah kebutuhan untuk menguasi intelijen baik sebagai lembaga aktor maupun aktivitas dan produknya poin-poin kunci dalam studi intelijen kemunculan intelijen negara dapat kita pahami dengan menelusuri sebab-sebab kehadiran negara konsep negara muncul pasca perjanjian Westphalia 1648 mengakhiri perang agama selama 30 tahun lebih perjanjian Westphalia ini akhirnya memunculkan satu konsep kedaulatan kedaulatan atas negara ada tiga hal tiga hal penting yang kemudian turunan dari perjanjian Westphalia itu satu adanya prinsip tidak campur tangan atau non-intervenge yang kedua pemisahan antara urusan agama dan politik dan yang ketiga pengakuan adanya kekebalan politik nah yang menarik walaupun sudah ada kedaulatan negara namun bukan berarti tidak namun bukan berarti ada jaminan bahwa antara satu negara dengan negara yang lain tidak berkonflik dan kerang sejarah mencap sejak tahun 1648 sampai sekarang perang antar negara masih tak terjadi yang terbesar adalah perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2 kenapa itu muncul ada konsep yang di inisiasi oleh Rizelio yaitu Kaisen Deetat itu adalah justifikasi bahwa setiap negara apsah untuk melakukan apapun dalam mencapai tujuan negara yaitu keamanan dan kesejahteraan karena sudah diingatkan 5 menit lagi jadi fungsi keamanan yang tadi saya sebutkan sebagai salah satu fungsi negara kemudian melahirkan konsep keamanan nasional disitulah titik strategis intelijen ini cakupan kerja intelijen saya skip oke kemudian kalau kita melakukan studi intelijen sebenarnya apa kerangka teori yang bisa kita pakai setidaknya ada dua yang pertama yaitu kerangka statis ini beranjak dari asumsi war create states dan juga dan juga antara satu negara dengan negara yang lain itu saling berkompetisi karena kelangkaan sumber daya dan lain sebagainya sehingga setiap negara selalu memiliki perasaan tidak aman terhadap negara yang lain disitulah kemudian muncul isu keamanan nasional kita perlu tahu apa yang negara lain lakukan dan kemudian bagaimana kita mengantisipasinya yang kedua kerangka dinamis ini diusung oleh kelompok demokratik yang membawa konsekuensi satu pemanahan terhadap keamanan sosial tidak hanya ditujukan untuk menestarikan negara namun yang paling penting adalah perlindungan terhadap warga jadi dulu kita membayangkan keamanan nasional adalah keamanan negara padahal negara bisa korup power tends to corrupt ada peralihan dari apa namanya jaminan keamanan terhadap negara menuju jaminan keamanan terhadap warga negara yang kedua keamanan nasional perlu menyesuaikan diri dengan norma-norma internasional maksudnya begini persengketaan tidak lagi dituntaskan dengan jalan perang namun sekarang misalkan lebih menguntamakan apa ya misalkan kerjasama bilateral perundingan multilateral dan lain sebagainya jadi lebih mengedepankan cara damai yang ketiga kebijakan keamanan nasional tidak sekedar produk dari kranka statik dari sistem internasional tetapi juga mempunyai produk dinamik dari politik domestik maksudnya begini bagaimana kita menerjemahkan keamanan nasional itu harus melibatkan partisipasi publik sehingga kemudian apa yang menjadi ancaman dan bukan menjadi ancaman itu ditentukan oleh multi pihak dan harus bisa di audit keempat adanya kebutuhan untuk melakukan desekuritisasi singkat cerita kalau dulu keamanan itu terkait hal-hal yang sifatnya militeristik perang ancaman fisik saat ini keamanan maknanya menjadi sangat luas ada istilah-istilah yang muncul misalkan keamanan kesehatan keamanan pangan keamanan politik keamanan ekonomi sehingga persoalan keamanan itu tidak hanya didominasi oleh aktor militer polisi dan intelijen tapi juga melibatkan banyak aktor yang lain ketika kita bicara soal keamanan lingkungan maka mungkin akademisi juga akan bergabung kelompok NGO juga akan bergabung di sana setidaknya terdapat dua mazhab dalam memandang keamanan nasional satu berfokus pada soal militer yang sudah disaya sampaikan yang kedua keamanan lintas negara dan keamanan lintas nasional ini saya skip peralihan konsep keamanan itu kemudian memposisikan intelijen dalam rangka kebijakan publik ini juga saya skip karena waktunya sangat singkat dinamika intelijen negara di dunia internasional juga saya skip sebenarnya ini cerita soal bagaimana secara intelijen kemudian proses evolusinya apa yang terjadi di Amerika apa yang terjadi di Rusia ini saya skip ini contoh dinas intelijen Amerika mereka punya 17 dinas ini sekilas membedah intelijen Rusia sebagai opsi role model ya dinamika intelijen negara di Indonesia ini saya kira menarik dalam perspektif historis nasional hampir semua pemimpin Indonesia menggunakan intelijen melebih peruntukannya jadi intelijen bukan dipakai untuk tinggal satu menit saya skip mungkin nanti pada saat tanya jawab jika ada yang berminat untuk menindahlanjuti saya mau lanjut ke sini intelijen sebagai bidang studi baru yang terbuka ancaman global yang tadi saya sebutkan itu menuntut pengembangan studi intelijen saya cepat perluasan ruang lingkup dari persoalan keamanan yang sepatnya militaristik menuju keamanan yang kompleks yang kedua adanya perluasan aktor sebagai unit analisis analisis dulu adalah negara jadi negara mengawasi negara tapi saat ini dari negara ke multi entitas yang diawasi sekarang adalah perkorangan kelompok ideologi kelompok masyarakat bahkan swasta perusahaan itu menjadi unit analisisnya yang ketiga adalah perluasan metodologi dari strategi perang jadi multi disiplin jadi kajian intelijen adalah kajian multi disiplin yang keempat perluasan komunitas studi dari kalangan militer tertutup jadi multi aktor kalau kita bisa intelijen tidak lagi didominasi oleh militer tapi siapapun nah kemudian intelijen ini selain dapat dibaca sebagai aktor atau institusi juga dapat dibaca sebagai cara pandang atau berpikir sebagai cara pandang atau berpikir ini bermanfaat satu mengidentifikasi dan mempelajari dan melakukan asesmen terhadap potensi strategi kekuatan kelemahan organisasi lain penumpangkan keahlian pengumulan data tiga menerjemkan kemampuan intelijen dan penginderaan keempat manfaatkan keahlian manajemen atau pengetahuan lima memperancar perencanaan pembuatan keputusan dan lain sebagainya nah sebenarnya waktu habis oke terima kasih atas beratannya ya di buku ada pertanyaan ataupun tanggapan ya bersilakan oke maaf maaf karena keterbatasan jadi nanti kami berdiskusi lagi baik terima kasih atas beratannya yang mendukungkan kurang lebih yang mau nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk presentasi yang terakhir akan disampaikan oleh saudara Sajarelo Anggal mahasiswa S3 System Analyst Management and Information Processing Department Programming Technology dengan tema presentasi Digital Transformation and Big Data Analytics kepada saudara Sajarelo Anggal kami persilakan terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya ini merupakan presentasi penutup jadi saya cepat-cepatan saja kita saya sendiri nama saya Sajarelo Anggal saya dari St. Petersburg State University saya ambil disini kebetulan jurusan IT S3 karena saya dipugaskan oleh Kemdikbud untuk melanjutkan kuliah S3 disini saya aslinya dari Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Open Learning Center yang kantornya ada di kompleks universitas terbuka saya langsung lanjut aja jadi saat ini Indonesia memang kalau kita lihat itu banyak sekali setiap daerah saat ini sudah terkoneksi dengan internet terkoneksi dengan berbagai macam media sosial dengan sosial network seperti Facebook LinkedIn Twitter dan sebagainya Whatsapp dan kalau di Rusia mungkin Telegram atau VK di sana adalah aplikasi untuk menyimpan seluruh konten digital salah satunya penggunaan ini karena di Indonesia sendiri sekitar 80 juta pengguna internet maka otomatis kita bisa dikatakan sebagai sudah masuk di era digital transformation prosesnya sendiri kita sebut dengan digitalisasi ya dari misalkan dari buku manual buku biasa kemudian kita digitalkan dengan harga yang mungkin relatif murah dan seterusnya percepatan ini kenapa terjadi? karena gadget atau perangkat komputer itu sangat murah sekarang beda dengan 10 tahun lalu yang komputer dianggap bawa barang mewah selain itu ada hal yang menarik disini yaitu exponential data growing Indonesia ini saat ini membengkak karena apa? karena proses dari digital transformation ini dan yang paling menarik adalah kehadiran dari generasi Z jadi kalau generasi Z ini artinya anak-anak yang lahir di tahun 2000an ke atas sedangkan kalau generasi Y itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 80an ke atas dan generasi X itu lahir di tahun 60an atau 50an jadi itu ya jadi mungkin kalau bapak dan ibu disini ya termasuk lahir di generasi yang berbeda ya sekarang sudah ke generasi X ya mungkin ya lalu generasi saya saya lahir di 80an sekian sehingga saya masuk di transformasi dari yang masih manual ke digital jadi saya ini termasuk korban korban dari transformasi itu nah ada lagi yaitu Z ini yaitu anak-anak yang baru yang baru lahir sudah bisa pegang gadget nah kalau kita lihat dari bisnis modelnya seperti ini digital transformation framework kita bisa lihat hampir semua perusahaan di Indonesia ataupun pemerintahan menggunakan mode-mode seperti ini mulai dari digital engagement kemudian pengambilan kebijakan di bawah itu di digital investment keterlibatan dari stakeholder dan tentunya akan dipakai oleh digital government sendiri sebagai key performance indicator KPI ini ada term baru yang muncul yaitu internet of everything jadi internet untuk segalanya jadi ini term by Cisco yang mengatakan bahwa internet itu kalau kita tambahkan dengan intelligent network maka dia akan disebut dengan istilah internet of everything dimana disana melibatkan antara orang kita user atau customer proses dari penggunaan teknologi data yang besar dan juga things things ini adalah device seluruh device yang ada di dunia ini kira-kira itu tentang penjelasannya dan tentu saja network itu adalah komplement karena tanpa network dia nggak bisa connect satu sama lain lalu ada lagi yang muncul yang baru yaitu selain internet of everything ada lagi namanya IOT internet of things ini dia lebih fokus ke device seluruh device yang ada di dunia ini rata-rata mempunyai sistem seperti misalkan sensor sensor cahaya sensor cuaca di kapal selam di teknologi-teknologi militer Rusia di Indonesia sendiri mungkin dia menggunakan untuk deteksi kendaraan dan seterusnya atau di Amerika mereka gunakan untuk misalkan mendeteksi orang oh ini orang jahat oh ini orang baik mereka menggunakan sistem-sistem seperti itu nah inilah internet of things yang begitu dia connect ke internet maka disebutlah internet of everything ini kalau di datanya ada 15 miliar device yang terkoneksi dan sekitar 40 miliar itu pada tahun 2020 ini device sedangkan penduduk dunia ini hanya 7 miliar itu jadi karena di dalam satu mobil aja itu bisa sampai 100 sensor di dalam mobil-mobil smart device ya nah kategorinya bisa smart wearable misalkan jam yang android sekarang ini yang lagi trend ada smart home misalkan lampu saya bilang atau kamera itu saya bilang GoPro turn off nanti dia mati sendiri atau GoPro take a picture dan seterusnya komen dari seseorang itu dia sudah recognize otomatis juga smart city yang sedang digencar-gencarkan di Indonesia smart environment tentunya seperti misalkan di daerah-daerah yang rawan bencana dan smart enterprise ini di kalangan IT sendiri nah ini IOT sendiri bisa diterapkan di berbagai bidang misalkan di manufaktur, energi, dan transportasi ya kalau di Rusia kan kita kalau melihat bus kita bisa lihat oh busnya masih di sana sekarang 5 menit lagi baru di tempat pemberhentian seperti itu nah kalau di Indonesia belum ada mungkin akan dikembangkan ini contohnya lagi tentang kenapa data ini penting karena contohnya di Brazil ini ratusan ribu device yang terkoneksi wifi ada 5.000, atlet ada 15.000, 8.000 ruangan dan ini semua dikoneksikan dengan sharing data itu sekitar 54 juta tidak mungkin kita sebagai misalkan di bidang pemerintah atau di bagian analytics itu membaca satu-satu data itu maka kita butuhkan sesuatu teknologi yang bisa yang smart untuk menangani hal-hal itu supaya misalkan seperti ada 23 juta attack di network itu yang datang itu kan mengganggu ya mengganggu kestabilan dari prosesnya kompetisi itu nah ini yang mungkin kalau di Indonesia menjalanin kayak gini bisa di-hack orang mati bingung semua satu negara misalkan karena attackernya banyak jadi ini hacker ya hubungan dengan security kemudian video yang dihasilkan 130 milion hour jadi tidak mungkin sampai kita meninggal pun tidak akan kita bisa tonton semua ini video dan mana video yang di dalam itu yang kira-kira orang ini penjahat ini yang bagus, ini yang benar, ini yang fake, ini yang benar nah itu susah jadi kita memanfaatkan teknologi untuk memparsing kira-kira mana data-data yang penting dan atau mana itu noise ini kita lanjut ke big data ini big data sendiri hasil dari transformasi ini kenapa big data? karena apa namanya datanya ini sudah besar sekali sudah bukan gigabyte lagi tapi sudah dimain di terabyte mungkin Bapak Dan Ibu punya gudang data di hard disk sekitar 1-2 terabyte tapi di atas terabyte ada lagi petabyte nah data di Facebook itu ukurannya adalah petabyte dan exabyte tidak mungkin juga dibaca oleh orang kalaupun kita meminta ayo kita sensor Facebook mana-mana yang fraud begitu atau ini politikal ini apa teks-teks yang masuk ke politik yang tidak benar misalkan kita nggak bisa karena petabyte ukuran datanya komputer kita pun kalau infrastrukturnya rendah tidak akan mampu memparsing data yang ada di Facebook itu baru Facebook, belum Google dan lain-lain seperti itu nah ini yang harus kita pikirkan bersama dimana teknologi ini perlu big data ini perlu kita analytics jadi kalau big data itu adalah datanya yang besar tapi bukan kita ininya ke petabyte-nya atau exabyte-nya tapi di dalam itu ada informasi yang berharga yaitu yang kita parsing tadi nah kita menyediakan analytics system untuk memprediksi memprediksi behavior dari customer itu atau orang atau user pengguna dari digital sendiri jadi kalau saya yang punya WhatsApp saya bisa tahu yang terhormat Pak Dubes sekarang ada lagi di Arhangels saya tahu dari Amerika karena apa? karena di sana Pak Dubes menggunakan misalkan WhatsApp maka orang yang bikin WhatsApp itu intelijen Amerika bisa menyadar Pak Dubes lagi duduk di Arhangels tadi pergi ke tempat gubernurnya dan seterusnya ataupun menggunakan Google Google location dia otomatis kirim ke Google tanpa sepengetahuan kita karena Pak itu bukan software buatan Indonesia sedangkan yang pegang aplikasi itu adalah orang diplomatik misalkan contoh konkretnya nah jadi pergerakan Pak Dubes misalkan oke mungkin nanti kita bisa diskusi detail lagi ya karena ya IT begitu panjang lebar dan arsitekturnya mungkin satu menit lagi ya ini contohnya bisa digunakan untuk kesehatan bisa digunakan oke habis ini dibuka pertanyaan dan tanggapan untuk Mas Widya dan Kas Ajarwan sekalus oke silahkan kalau begitu sudah selesai ya silahkan keladat halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin IT agak sedikit sulit kita ke intelijen dulu yang tidak salah sulit ini ini pertanyaannya sekilas saja dari kepala Mas Widya mempresentasikan tentang pengembangan studi intelijen kan nah disini saya melihat bahwa berarti studi intelijen kita tuh lemah lemah ada kelemahan kan berarti bukan hanya perlu pengembangan perlu juga perbaikan dalam artinya tidak hanya mengingatkan mereka untuk studi exchange di beberapa negara tapi juga perbaikan perbaikan itu contoh kecil seperti ini kemarin saya sempat ngomong sedikit tentang intelijen maaf intelijen Mas Widya langsung bilang kamu tahu dari mana intelijen kalau intelijen berarti kamu nggak tahu dong nah ini dia kita beralih ke open recruitment bagaimana cara dia mengoprek nah kalau misalnya saya dari SMA 1 atau SMA 2 saya tahu kakak-kakak saya atau saya punya kakak sungguh saya tahu body intelijen saya tahu betul dan kita tahu bahwa kakak adik aja bisa berantem musuh turat dari mana aja musuh bisa memanfaatkan adik bisa memakan teman bisa memanfaatkan teman sekelas dan lain sebagainya dalam artian bahwa untuk menyerang intelijen kita itu cukup mudah maksudnya kalau orang yang ekspert bilang cukup mudah bagaimana kita memperbaiki hal ini hal kecil hal kecil ini supaya paralel gitu terima kasih atas pertanyaannya singkat saja mimpi Indonesia menjadi negara maritim bagi saya tidak akan mungkin terlaksana ketika kita tidak membangun universitas-universitas maritim tidak membangun sekolah-sekolah maritim karena bagaimana mungkin kita bisa memahami maritim tanpa kita mempelajarinya demikian pun dengan intelijen Inggris Amerika punya begitu banyak jurusan intelijen strategik baik itu di level S2 maupun di level S3 dengan pembukaan program studi berarti akan semakin banyak yang konsen semakin banyak yang meneliti dan hasil dari penelitian itu bisa dijadikan referensi bagi para pengambil kebijakan dibalik itu ya apa namanya isu intelijen itu saya ada tambahan sedikit mengenai kenapa isu intelijen itu jadi sangat penting ada banyak tantangan global yang berdampak pada keamanan nasional Indonesia ke depan satu, harus ledakan migrasi konflik integrasi dan migrasi sosial yang kedua, ledakan penduduk dunia daya dukung bumi ini hanya untuk 4-5 miliar penduduk tahun 2017 penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar oke, kemudian berikutnya adalah big oil theory adanya kelangkaan energi minyak yang itu akan berakibat pada perubahan secara drastik apa namanya, bisnis dan itu juga akan memicu konflik berikutnya lagi ada perubutan, selain perangkaan energi ada perubutan pangan air bersih dan lain sebagainya nanti konflik dari konflik energi akan berlali ke konflik pangan dan Indonesia menjadi menjadi penting membicarakan isu ini kenapa? karena negara-negara paling sober adalah negara-negara ekwatorial dan disitulah wilayah konflik akan muncul berikutnya adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi 6 persen kekayaan orang di dunia itu separa dengan 60 persen penduduk dunia dan itu akan semakin tinggi berikutnya ada konflik transnasional ideologi seperti kita tahu ada radikalisme dan lain sebagainya ideologi sudah borderless ada lagi persoalan perdagangan narkoba ada persaingan ekonomi soal perdagangan ada yang meningkatnya meningkatnya kerentanan keamanan informasi digital seperti yang disampaikan nah bagaimana merespon itu semua salah satunya adalah dengan mengembangkan intelijen yang profesional dan kita masih jauh tertinggal untuk belajar intelijen di Indonesia satu datang ke UI disana ada S2 yang kedua universitas pertahanan kemudian ada sekolah tinggi intelijen negara dan sekolah sandi negara dari semua itu yang terbuka untuk publik hanya UI jadi ini tidak lagi bisa didominasi oleh kalangan militer dunia intelijen harus dibuka kepada siapapun sehingga multi pihak bisa terlibat dan berkontribusi dalam pengembangan sendiri berikutnya terima kasih terima kasih pertanyaan singkat kepada Pak Jarwo Pak aku nonton video Edward Snowden dia diwawancarai oleh rakyatnya sendiri orang Amerika satu pertanyaan yang dia bilang itu kita sebagai ekspert IT belum menemukan jawabannya adalah kalau misalnya Snowden mengatakan bahwa digital transformation and data analytics ini bisa menjadi ancaman IT bisa menjadi ancaman buat masyarakat terus gimana kita membuat defense membuat tembok agar kita dapat meminimalisir atau tidak tidak terkenal ancaman apakah kita harus isolasi diri dalam tanah atau seperti apa bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal itu terima kasih oke ya jadi kalau mungkin kalau yang itu mungkin kita lebih ke pemanfaat pemanfaatkan pemanfaatan teknologinya jadi kalau di IT itu memang skopnya sangat besar ya ada yang bidang security ada yang bidang jaringan ada yang bidang hardwarenya sendiri tapi kita karena negara bebas jadi tidak sembarang memblok memblok situs dan seterusnya atau data-data rahasia hanya sejak Indonesia lainnya itu berbeda antara government dan bukan government karena campur aduk jadi misalkan data di Kemlu itu bisa disadap oleh orang umum atau data yang di PU atau di Kementerian Pendidikan bisa disadap ataupun di Lemhanas bisa disadap karena datanya campur dengan ini tidak dipisahkan seperti misalkan kita masuk di Cina ataupun di Amerika yang menggunakan satu line kita kita akses akses misalkan whitegov.ru kita langsung dititikin sama sistemnya disana langsung ketahuan bahwa ini masuk ke jalur khusus gitu nah kita tidak ada bebas jalan tol siapa yang ini jadi mungkin regulasi ini yang perlu diinikan oleh pejabat-pejabat kita di Indonesia untuk meningkatkan peraturan terutama di Infocom tapi kendalanya adalah disana juga SDM-nya juga kurang jadi rata-rata undang-undang ITS saja baru selesai kemarin terima kasih intinya kita harus belajar intelijen dan IT untuk dapat mendefense diri konsep keamanan di Indonesia masih tiga ya di daerah laut dan udara sedangkan di Amerika itu tambah dua lagi ada info spare dan ada angkasa jadi info itu sudah salah satu menjadi area keamanan dan kalau kita tahu Amerika punya 120 satelit untuk mengawasi dunia sedangkan Indonesia tidak punya sama sekali dan salah satu kelemahan di Indonesia adalah intelijen itu berdiri sendiri harusnya berkoordinasi jadi kajian digital itu juga akan berkait dengan intelijen kajian politik dan sebagainya sudah saatnya Indonesia membuka diri terhadap dunia intelijen menjadi itu ya kajian bersama terima kasih karena intelijen Indonesia itu tidak bisa juga menyadap institusi atau kementerian kementerian lain seperti itu secara langsung seperti tadi data yang besar itu secara apa ya online kalau offline mungkin misalkan satu minggu lagi saya minta datanya pakai surat dari hakim dikasih izin baru ke sana tapi kan sudah terjadi misalkan dia membelokkan tesawat ke laut ataupun dia menzerokan zero day namanya menzerokan akun-akun bank itu tidak bisa dilakukan kalau yang seperti itu karena datanya hilang ya terima kasih oke terima kasih untuk semua delegasi yang telah menyampaikan presentasinya saya alihkan langsung kepada MC ya dengan berakhirnya sisi acara presentasi tadi muka berakhirlah serangkaian acara kita pada malam hari ini pada sore hari ini kalau ada sumur biadang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang boleh kita bertemu lagi ya ada gading yang parata kalau ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua baiklah itu tadi siaran langsung mengenai acara sarah sehat 2016 di arah Agus semoga bermanfaat saya Winnie Putri beserta seorang yang bertugas memandang diri dari hadapan anda jangan lupa like dan subscribe youtube channel Petit TV ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dari belajar untuk belajar video ini dipersembahkan oleh Permira buat kalian yang pengen tahu yang lebih lain tentang Rusia bisa search di google atau sembuka web kami di ppi-rusia.org disana ada banyak informasi dan artikel seputar Rusia salam Permira salam penimpulan selamat menikmati selamat menikmati